Ya pemirsa hingga pagi ini pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka masih unggul dalam perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Salah satu janji kampanye pasangan 02 ini adalah merealisasikan makan siang gratis kepada 82,9 juta anak-anak setiap hari dan memberikan susu secara cuma-cuma atau gratis. Lalu pertanyaannya dari mana sumber dana anggaran itu berikut paparan yang kita lihat. Di anggaran makan siang gratis itu tercetus ketika Prabowo Subianto mengatakan, tadi kita juga sudah sempat lihat bahwa membutuhkan dana sekitar 460 triliun rupiah lebih itu per tahun dan dikatakan bahwa itu dibandingkan oleh Prabowo bahwa APBN sekarang mengalokasikan bantuan sosial nilainya hampir 500 triliun rupiah. Sehingga dikatakan bahwa memberikan makan siang atau makan untuk anak-anak sekolah itu termasuk di dalam bidang pendidikan. Ini yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah siapa yang kemudian akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis ini? Di dalam beberapa pemberitaan di Solo pada hari Senin 19 Februari 2024, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengatakan nanti akan kami pertajam lagi terkait program itu. Yang jelas kami akan fokus dulu ke area-area 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Beberapa waktu kemudian, Wakil Ketua TKN dari Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang namanya evaluasi subsidi BBM dan LPG 3 kg. Dikatakan bahwa saat ini anggaran subsidi untuk BBM itu, tadi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg nilainya sekitar 350 triliun. Misalnya, ini kata Edi Suparno, setelah dilakukan efisiensi menjadi hanya 100 triliun rupiah. Ini contoh saja, tapi konteksnya adalah penghematan anggaran subsidi. Dari sinilah kemudian banyak orang yang memperkirakan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk makan siang gratis dari pemangkasan subsidi BBM. Hal lain yang juga dikatakan oleh Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, bahwa ada sumber pendapatan lain atau sumber pemasukan lain untuk makan siang gratis itu, yaitu peningkatan teks rasio. Edi Suparno mengatakan bahwa akan melakukan ekstensifikasi pajak, bukan menaikkan tarif pajak, tetapi adalah menambah nomor pokok wajib pajak. Karena menurut Edi Suparno, saat ini kita ada 140 juta tenaga kerja, hanya 30 persen, hanya sepertiga yang punya NPWP. 70 persen sisanya pekerja informal, ini perlu disisir, dan katanya ini adalah potensi untuk memperluas basis pajak. Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan pertanyaan berikut, apakah memang kemudian sumber-sumber ini akan bisa memberikan pendapatan bagi makan siang dan susu gratis? Informasinya akan kami lanjutkan di bagian berikut, memisah tetap bersama kami Zona Bisnis, segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.